Oh iya kenapa kakak laporan formal gimana mbak pernah bikin laporan enggak baiklah pernah bikin sebuah laporan sudah ya pas banget ya belum pernah ya berarti ya sip berarti makanya ini kita belajar berarti ya supaya belum pernah ini ya bisa belajar ya jadi gini jadi gini jadi Hai ah betul jadi ini Mbak Frima yang pernah bikin laporan nih jadi udah tahu laporan kegiatan gitu kan jadi laporan ayat laporan itu ada informal dan ada non-formal atau informal atau formal sedangkan laporan formal itu adalah laporan yang dibuat secara singkat jadi secara ringkas penulisannya dari segi penulisannya dan dari penyajian laporannya gitu jadi laporan informal itu ya ketika lebih singkat gitu ya biasanya misalnya nih contoh misal ada ini contoh kalau Mbak Frima laporannya misalkan di kegiatan kegiatan apa nih kegiatan asa kulikuler gitu ya pada hari itu seperti itu bisa bisa jadi atau kalau yang formal laporan formal adalah yang strukturnya lebih struktur penulisannya lebih lebih baku dia lebih analisis dan mendalam ya betul Mbak Frima contohnya adalah skripsi gitu ya jadi contohnya ini adalah laporan-laporan skripsi bisa jadi ada laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dia dibuat secara formal ataupun secara informal jadi memang konteksnya sendiri itu adalah menyesuaikan ya jadi menyesuaikan kepada siapa pertama adalah mungkin kepada siapa target yang akan di yang yang di istilahnya di pertanggung jawabkan ya terus kemudian bentuk dari organisasi itu seperti apa jadi memang untuk laporan sendiri ini lebih lebih fleksibel jadi memang tergantung ya tergantung kebutuhan dari yang diinginkan seperti apa gitu bisa memang lebih formal ya kalau suatu perusahaan bisa jadi laporan dari manajer keatasan itu bisa dalam bentuk tergantung apa dulu jadi memang ada misalkan dalam perusahaan itu memang umumnya mereka untuk laporan yang formal itu yang menggunakan laporan yang lengkap seperti itu ada juga bisa jadi gitu kan ketika sebuah ketika bawahan melaporkan keatasan gitu kan bisa juga dia menggunakan laporannya secara informal gitu ya karena apa memang ketika ketika mungkin laporan secara informal itu lebih ke laporan yang dibutuhkan secara singkat gitu ya maksudnya dia lebih ke ringkasan seperti itu dan memang laporan itu dipersiapkannya lebih cepat lebih singkat dan lebih ke to the point seperti itu lebih pada sasaran seperti itu jadi bisa bisa juga juga memang untuk laporan itu laporan dari manajer ya keatasan itu juga bisa dalam bentuk laporan formal gitu ya misalkan minta laporan mengenai penjualan seperti itu atau laporan mengenai apa ya pembelian seperti itu jadi memang tergantung gitu ya tapi konteksnya sendiri memang sesuai kebutuhan gitu kan ya ini jadi hanya gampangnya sih ya memang kalau laporan informal itu memang lebih ringkas gitu ya penyajiannya dan penulisannya kalau laporan informal itu dia struktur penulisannya dia harus analisis lebih dalam seperti itu oke jadi kita lanjut nah ini kita ini nih jadi itu tadi ada apa penjelasan ya penjelasan pintas ya jadi gambaran seperti apa laporan itu jadi kita masuk ke sekarang laporan itu jadi untuk laporan sendiri itu apa sih gitu kan tadi sudah dibahas sudah dibahas lagi gitu ya jadi laporan sendiri memang pesan yang disampaikan secara sistematis gitu ya objektif yang untuk menyampaikan sebuah informasi menyampaikan sebuah informasi ini mungkin perlu digarisbawahnya jadi memang untuk menyampaikan sebuah informasi menyampaikan informasi gitu ya kepada siapa dari satu bagian misalkan dari kita kepada kebagian lain ataupun dari kita keatasan seperti itu jadi untuk tujuannya sendiri adalah untuk untuk bisa untuk pengambilan perutusan atau memacangkan persoalan atau memang adalah sebuah pertanggung jawaban gitu jadi untuk karakteristik sendiri karakteristik laporan sendiri seperti apa sih ya karakteristik ini memang diminta diminta orang yang dengan kewenangan yang lebih tinggi gitu ya jadi ketika bawahan ini di laporan itu ketika bawahan melaporkan ke atasan seperti itu terus kemudian ini kan laporan ditulis secara sistematik kemudian yang ketiga menekankan objektifitas gitu ya jadi karena memang dimaksudkan untuk jadi bisa untuk mengambil sebuah keputusan jadi untuk ada juga laporan itu ada sebuah penyelesaian gitu kan maka bagaimana caranya kita menampilkan laporan itu harus secara objektif jadi bukan secara subjektif atau bukan menekankan pada sesuatu gitu jadi supaya lebih general lebih fair ya lebih netral seperti itu nah yang keempat itu adalah disiapkan untuk hal lain terbatas jadi gini atau tidak terbatas jadi ada memang laporan-laporan yang memang hanya digunakan untuk internal nah ini kalau di buku kan hanya disiapkan untuk hal lain terbatas nah ini saya tambahkan untuk tidak terbatas karena apa karena ada beberapa laporan yang memang mereka disuguhkan untuk untuk dipublis untuk disiarkan ke media seperti itu ada banyak misalkan kita melihat di teman-teman pernah lihat kan misalkan laporan misalkan yang paling sering itu laporan misalkan mengenai BUMN tertentu gitu ya atau perusahaan terbuka perusahaan PT-PT perusahaan terbuka kayak gitu jadi mereka TBK jadi PT apa TBK gitu kan jadi mereka kan harus melaporkan kegiatan usaha mereka kemudian melaporkan lebih banyak melaporkan bagaimana keuangan mereka keuangan perusahaan mereka ke publik gitu ya karena gunanya untuk apa gitu kan karena untuk disiarkan atau diinformasikan kepada pabrik pabrik ini kalau TBK biasanya itu kan mereka kan saham ya jadi ada orang-orang yang pemegang saham seperti itu jadi dengan cara laporan itu dipublis gitu kan jadi lebih tahu gitu jadi ada memang dengan laporan itu hanya untuk hal lain terbatas ataupun bisa juga dengan tidak terbatas kalau yang terbatas memang untuk internal gitu ya ada karena laporan yang memang tidak bisa luar kan seperti itu ya rahasia jadi hanya negara eh hanya hanya perusahaan gitu kan atau yang tidak terbatas ataupun yang laporan yang biasanya dipublis di media masang misalkan di koran seperti itu kan ada itu ya pernah tahu kan yang untuk laporan yang tidak berbatas seperti itu oke jadi jadi ini ada banyak nih ini yang perlu sepertinya yang perlu teman-teman harus ini ya harus baca dan juga harus dipahami tuh kan bahwa laporan itu ada banyak sekali ini ada laporan-laporan yang berdasarkan jenisnya nah ini kan tadi sudah disebutkan ya laporan yang berdasarkan jenisnya adalah laporan formal dan laporan informal gitu kan ya sudah ini ya sudah merasukkan ya tadi kan sudah dibahas dua kali kan ya laporan formal dan laporan informal gitu kemudian yang kedua itu ada laporan berdasarkan ini isinya ada laporan panjang pendeknya jadi ada laporan yang panjang atau laporannya pendek jadi memang lebih gini jadi panjang panjang